Assalamualaikum, selamat datang di OSEAN Studio Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara edit video 3D di HP Android Menggunakan aplikasi Kain Master Untuk bahan-bahan videonya silahkan download linknya ada di deskripsi video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya Oke langsung saja kita simak tutorial video berikut ini Pilih ikon plus untuk proses pengeditan Saya akan membuat 2 tutorial Yang pertama dengan aspek rasio 16 banding 9 Atau bentuk landscape Dan yang kedua aspek rasio 9 banding 16 Atau bentuk potret Oke langsung saja kita pilih yang pertama 16 banding 9 Karena disini bahan-bahannya sudah ada Langsung pilih media Kita akan memilih folder animasi city Yang pertama kita masukkan adalah Hyperlapse awannya Kemudian Yang kedua Kita pilih lapisan Pilih media dulu Kita masukkan Poto tangan Dengan hp Kita tarik Sampai akhir durasi video yang atas Kemudian kita pilih Bentuk layar full Nanti akan seperti ini Hasilnya Lalu kita pilih lapisan lagi Kita masukkan Gambar kotanya Kita perbesar Disini kita kira-kira saja Untuk gambar kotanya Kita taruh ke belakang Dengan cara Pilih titik-titik yang kiri ini Kemudian pilih To back Atau ke belakang kan Nanti hasilnya akan Seperti ini Kita perpanjang Sesuai dengan durasi video Kemudian Kita pilih lapisan lagi Kita masukkan Video Jalan bayar Kita perkecil Kemudian pilih Tiga titik yang Menu titik-titik yang kiri ini Lalu pilih ke belakang kan Disini kita akan Mengatur Mengepaskan Kita cek list kita test Kira-kira hasilnya Seperti ini Kita bisa Perbesar atau perkecilkan Untuk kotanya Kita paskan Agar Sesuai 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 selera saja Kemudian kita Kita pangkas Agar rapi Kita samakan Video awan Hyperlab nya Kita samakan dengan Kita samakan durasinya Dengan Video mobilnya Biar nanti Sama atau Pas Yang bawah Kita juga potong Kita potong Kita samakan dengan Video 3D Mobilnya Atau jalan rayanya Kalau sudah kita export Dengan pilih export Pilih resolusi Kemudian export Lalu tutorial yang kedua Saya akan Menggunakan Aspek rasio Portrait Atau 9 banding 16 Karena disini Bentuknya sudah Portrait Saya tidak akan Memasukkan Foto HP nya Langsung saja Pilih media Kemudian Pilih dimana Folder Kita menyimpan Video Kemudian Masukkan Video Hyperlab Awannya Tekan Videonya Kita pilih Menu Corp Yang tengah ini Kemudian Kita perbesar Sampai Kurang lebihnya Seperti ini Kita pilih Tanda Sama dengan Yang ini Yang kedua Pilih Lapisan Kemudian Masukkan Pilih media Kemudian Masukkan Gambar Kotanya Kita perbesar Kita tarik Kita samakan Panjang Durasinya Kita samakan Durasinya Kemudian Pilih lapisan lagi Lalu Masukkan Video HGW Perbesar Lalu Perbesar Kemudian Kita Tekan Video Jalan Rayanya Pilih Titik 3 Pilih Menu Titik 3 Kemudian Kebelakang Disini Disini Kita akan Mengatur Agar Pas Kita Samakan Durasi Videonya Dengan Lanraya Potong Ke Kanan Oke Kalau sudah Tekan Export Atau kita Langsung saja Export Pilih menu Export Sebelah kiri Kemudian Pilih Kualitas Video Lalu Pilih Export Oke Guys Itu tadi Cara Edit Video 3D Android Menggunakan Aplikasi KN Master Jangan Lupa Like Subscribe And Comment Tekan Icon Lonceng Untuk Mendapatkan Notifikasi Video Selanjutnya